yaitu power tensi. Power tensi merupakan sebuah potensi diri kita yang harapannya bisa menjadi power dari diri kita. Menjadi kekuatan untuk nantinya kita lejitkan, maksimalkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih positif. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya sedikit berbagi, sharing tentang diri saya secara singkat. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Maya tentang diri saya. Namun kali ini saya coba untuk bisa sedikit ya, sedikit bercerita kepada kawan-kawan semuanya tentang sebenarnya apa yang menjadi motivasi saya sampai bisa bergerak hingga hari ini. Jadi sedikit sharing, cerita. Ada tiga hal yang membuat saya bisa menjadi pribadi yang bisa dikatakan sangat aktif ya, khususnya dalam dunia anak muda hingga hari ini. Yang pertama adalah saya orang yang sangat suka bergerak kawan-kawan. Terhitung dari 2011 kurang lebihnya sampai hari ini, 10 tahun terakhir, saya aktif di banyak organisasi. Kurang lebih saya aktif di 42 organisasi ketika saya coba data. Tadi sempat dibacakan sebagian, namun memang belum semuanya bisa saya tuliskan di kurikulum VT, karena memang keterbatasan. Kenapa sih bisa sampai seperti itu? Karena saya suka bergerak di dunia anak muda. Dan saya sadar bahwa organisasi adalah merupakan wadah yang sangat potensial untuk mengembangkan potensi diri kita dan juga untuk meningkatkan manfaat. Dan kodarulo kebetulan juga ternyata saya mendapatkan amanah sebagai ketua di 25 organisasi yang pernah saya ikuti. Jadi dari dulu saya sangat suka bergerak. Kemudian poin kedua, saya sangat suka sharing dengan teman-teman yang lain. Saya sangat suka bicara tentang poin-poin apapun, materi apapun. Kali ini saya diminta sharing tentang potensi diri. Kadang saya diminta sharing tentang leadership, manajemen waktu, public speaking, sampai bagaimana tips, trik, melamar kerja, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah selama 5 tahun terakhir, saya sudah mengisi sekian kali dan untuk sekian banyak orang sedikit untuk berbagi. Lalu prinsip yang ketiga dalam hidup saya adalah saya orang yang sangat suka berbagi. Maka dari itu saya membuat layanan yang sifatnya bisa diakses oleh semua orang. Ada kurang lebih 7 layanan. Ada informasi lowongan pekerjaan. Ada informasi beasiswa. Ada pendampingan beasiswa LPDP. Karena saya award di LPDP dari Kementerian Keuangan, sehingga saya membuat layanan itu. Dan semua layanan yang saya buat bersama tim itu gratis sifatnya. Jadi teman-teman yang mau ikut juga silakan nanti bisa kontak saya ya, sahabat semuanya. Oke, lanjut. Kali ini saya ingin kenalan dengan kawan-kawan. Secara singkat saja. Boleh dalam waktu 1 menit, coba teman-teman jawab pertanyaan yang ada di depan ini. Lalu jawabannya silakan dikirim ke nomor WhatsApp yang sudah tersantumkan di depan. Coba dijawab dengan jujur kenapa ikut acara pada malam hari ini. Silakan, sejujurnya. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Ini nomor WhatsApp saya, kawan-kawan. Jadi ini juga sebagai momen untuk bisa pertama kali kita saling silaturahmi. Semoga bukan jadi momen terakhir untuk kita saling berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, berbagi wawasan, dan sebagainya. Silakan, saya tunggu. 1 menit dari sudah berjalan ya. Sudah berjalan 1 menit kurang. Silakan, sambil teman-teman mengirimkan jawaban, mohon mencantumkan nama dan daerah asal. Misalkan, Angga dari Jogja misalkan itu ya. Sembari mengirimkan jawaban. Pasti saya save balik. Sehingga nanti kita bisa lanjut untuk sharing segala hal. Oke, sambil saya tunggu dan saya cek handphone-nya terlebih dahulu. Kita lihat yang sudah masuk ya. Oke, ada yang sudah masuk. Salam kenal. Saya tidak membacakan asalnya ya. Saya hanya membacakan jawabannya saja. Ada yang berpendapat agar bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Dan bisa berbagi inspirasi. Oke, bagus. Ada juga yang ingin bisa menambah ilmu dan wawasan. Bagus sekali. Ada juga yang merupakan kewajiban juga ya. Dari duta inspirasi. Kemudian alasan lainnya juga untuk mengenal diri sendiri. Bagus. Ada yang beralasan untuk memperluas suna nyaman. Oh, menarik sekali. Ya, betul. Suna nyaman itu sebenarnya nggak harus kita tinggalkan. Tapi bisa kita luaskan sehingga suna-suna yang tadinya dianggap tidak nyaman, sekarang bisa menjadi nyaman bagi kita. Ini ada tips triknya sendiri kalau memperluas suna nyaman. Ada yang berpendapat mencari ilmu. Kemudian untuk bisa memberikan dampak positif ke sekitar. Untuk bisa berbagi dengan banyak orang. Untuk bisa mengkontribusikan diri. Untuk bisa menjadi pribadi yang selalu belajar. Ingin menjambah relasi. Inti ingin mengeksplorasi diri. Ingin upgrade diri. Ingin menjadi pribadi yang bermanfaat. Oke. Ada yang ingin bisa berbagi pengalaman, wawasan, berbagi banyak hal. Menarik sekali jawaban sahabat semuanya. Nanti akan saya balas satu persatu. Dan saya hanya ingin menyimpulkan sahabat semuanya. Ketika kawan-kawan ikut program Duta Inspirasi. Sebenarnya yang perlu ditanyakan pertama kali adalah alasan teman-teman mengapa ikut program itu. Kenapa? Karena alasan itulah yang nantinya akan teman-teman dapatkan. Ketika mungkin hanya ada yang beralasan agar bisa dapat sertifikat. Untuk bisa mendaftar di asiswa misal. Maka hanya itu yang akan didapatkan. Tapi kalau niatnya luas. Saya ikut Duta Inspirasi agar saya bisa bermanfaat. Agar saya bisa menebarkan inspirasi kepada banyak orang. Maka itu niat yang lebih tepat, lebih bagus tentang kebermanfaatan. Dan itu niat yang biasanya sangat kuat. Maka pastikan kawan-kawan sebelum berproses lebih jauh di Duta Inspirasi. Silahkan riset kembali. Kalau ada yang niatnya masih kurang tepat. Kita riset menunjukkan niat yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Kita temukan alasan kita bersama. Find your way. Kita temukan mengapa kita berproses di sini. Dan itulah yang akan nanti teman-teman dapatkan. Oke, kita masuk ke materi. Materinya menarik tentang potensi diri. Nah, saya kali ini ingin sharing sedikit dengan teman-teman. Coba dijawab pertanyaan berikut ini. Namun cukup dijawab di kolom komentar di Zoom. Apa potensi kawan-kawan? Coba kita sharing. Setahu teman-teman nih. Potensi dirinya masing-masing apa? Coba di-sharingkan. Oke, dari Kak Duta. Eh, dari Kak Yoga. Public speaking. Bagus. Yang lainnya boleh di-sharingkan. Ada dari Kak Asis, Jawa Timur, sastra. Dari Kak Hendra, leadership. Ada yang menulis karya ilmiah. Ada yang cooking, baking. Dari Kak Rafli, seni. Kak Rashid, senang diskusi. Dari Kak Anggi, seni. Dari Kak Hafid, leadership. Dari Kak Mehdi, diskusi. Critical thinking, Kak Hendra. Kak Uca, leadership. Management, Kak Adli. Kak Mehdi, diskusi. Kak Badawi, seni komedi. Menarik. Dari copywriting, dari Kak Vicky. Leadership dari Kak Amanda. Seni musik, dari Kak Alvindo. Dan seterusnya. Ini menarik ya. Ternyata beragam sekali potensi dari kawan-kawan. Dan sepertinya sudah tahu ya apa potensinya. Nah, kali ini kita akan coba diskusi lagi. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah tahu potensinya. Sebenarnya seberapa penting sih potensi itu? Buat teman-teman. Saya akan mencoba untuk menggambarkan sedikit. Ada yang potensinya menggompal. Hati-hati nih yang teman-teman perempuan ya. Jangan-jangan jadi targetnya. Oke, seberapa penting potensi? Saya akan memberikan gambaran dengan sederhana. Kita lihat gambar yang ada di depan. Ada dua gambar makhluk hidup. Nomor satu dan nomor dua. Mereka masing-masing punya potensi yang berbeda. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Pertanyaan berikutnya adalah. Ketika nomor satu. Dia mencoba untuk bisa terbang di udara. Dan sebaliknya nih. Aduh, nge-like zoom-nya. Cek. Oke, mohon maaf ada trouble. Dan ketika yang nomor dua itu mencoba untuk bisa berenang di air. Itu kira-kira yang terjadi bagaimana? Tentu saja masing-masing dari makhluk hidup ini. Akan kurang maksimal untuk bisa terbang yang nomor satu. Dan sebaliknya yang nomor dua juga kurang maksimal untuk bisa berenang. Bahkan kemungkinan terburuknya masing-masing akan meninggal. Ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dan ternyata itu bukan potensi kita. Maka hati-hati. Bisa jadi nanti kita malah menghabiskan waktu di sana. Dan juga ada gambar yang kedua. Gambar berikutnya tentang hewan A dan B. Sama-sama hewan yang memiliki kelebihan masing-masing. Satu bisa bergerak dengan cepat. Satu bisa bergerak dengan lambat. Bukan berarti hewan A paling hebat dibanding hewan B. Karena notabene paling cepat. Bukan berarti. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Hewan B punya masa hidup yang panjang sekali. Begitu ya. Sampai ratusan tahun. Itu salah satu kelebihan yang dimaksimalkan oleh dia. Hewan A mungkin bisa lari dengan cepat. Tapi masa hidupnya pendek. Dan tidak bisa dibandingkan. Sama ketika kita sebagai seorang anak atau murid. Kita kadang dibandingkan oleh orang tua atau guru kita. Nah itu kan rasanya kurang nyaman. Sama ya. Dengan hewan-hewan pun mereka tidak bisa dibandingkan. Maka yang perlu dijadikan perhatian. Sahabat semuanya adalah. Sejatinya semua orang itu pasti punya potensi. Namun tidak semua orang tahu. Potensinya. Jadi coba diamati kawan-kawan masing-masing. Apakah teman-teman merasa sebagai seorang yang memang sudah betul-betul tahu potensinya. Atau itu hanya sebagai bayangan ternyata. Dirasa saya bisa ini. Oh ternyata bukan ini yang jadi potensi saya. Nah itu nanti ada ciri khasnya tersendiri. Kita akan coba dalami. Kita mungkin saat ini menjadi seorang kucing yang tidak sadar bahwa kita sebenarnya adalah seorang singa. Ketika kita hanya merasa diri kita sebagai kucing, maka potensi yang kita miliki, potensi singa itu akan sia-sia. Eman-eman bahasannya. Kalau bahasa orang Jawa. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk bisa langsung menemukan potensi. Boleh teman-teman siapkan satu lembar kertas. Silahkan. Dan satu alat tulis bebas pulpen pensil. Atau pakai laptop boleh. Pakai HP juga boleh. Untuk kita menuliskan sesuatu. Kita akan langsung praktek. Biar teman-teman bisa langsung menemukan potensinya. Kita akan menemukan jalan kita. Kita akan mencari tahu apa yang nantinya akan kita fokuskan. Way kita ya. Oke, saya anggap sudah siap ya. Kertas dan pulpennya. Yang pertama, ada empat pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan ini akan saya tanyakan satu persatu. Setiap pertanyaan, silakan untuk teman-teman bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya. Dan juga nanti kawan-kawan harap untuk bisa menjawab semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama, silakan kawan-kawan tuliskan semua hal kegiatan, aktivitas yang kawan-kawan suka. Apapun. 30 detik dari sekarang. Silakan. Apapun kegiatan yang disukai, silakan dituliskan. Misalkan melukis, menyanyi, terus apa lagi tadi. Diskusi, ada yang suka menggambar, dan seterusnya. Silakan dituliskan. 30 detik. 30 detik. Masih 15 detik. Oke. Oke, saya anggap sudah. Ya, silakan. Saya anggap sudah. Silakan senemunya berapa. Ada yang mungkin 5, ada yang 10, ada yang 15. Mungkin ada yang suka nonton drakor, juga dituliskan. Gak apa-apa. Pokoknya, apapun yang disukai. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, teman-teman tidak perlu menambah list, tapi cukup mencoret. Apa yang dicoret? Yang dicoret yang tidak masuk dalam kategori ini. Silakan pilih dari list yang ada, mana kegiatan menurut teman-teman membuat teman-teman lupa waktu. Kalau ngerjakan itu, tidak kerasa ngerjain pagi hari, sudah siang hari. Ngerjain siang hari, tahu-tahu sudah sore. Ngerjain sore, tahu-tahu sudah malam. Dipilih yang membuat teman-teman lupa waktu, dan yang lainnya dicoret. Yang tidak termasuk dalam kategori membuat teman-teman lupa waktu, dicoret. Jadi tugasnya hanya mencoret yang tidak membuat kawan-kawan lupa waktu. Mana kegiatan yang membuat teman-teman tidak lupa waktu, itu silakan dicoret. Saya anggap sudah mencoret lebih cepat dari nomor satu, pertanyaan satu. Pertanyaan ketiga, dari yang masih tersisa, yang tidak dicoret, yang masih tersisa, mana yang menurut teman-teman itu bisa memberikan manfaat? Manfaat untuk diri pribadi, dan juga manfaat untuk orang lain. Silakan yang masih bisa memberikan manfaat, tetap dipertahankan. Yang menurut teman-teman tidak memberikan manfaat, silakan dicoret. Sampai sini artinya teman-teman masih menemukan list kegiatan yang disukai, sekaligus membuat teman-teman lupa waktu, dan membuat kebermanfaatan untuk kawan-kawan dan untuk orang lain. Last question. Pertanyaan terakhir. Mana dari sisa kegiatan yang masih ada, yang itu bisa produktif, atau menghasilkan karya, atau bahkan bisa menghasilkan pemasukan untuk diri pribadi? Kira-kira mana dari yang masih tersisa? Yang dirasa tidak masuk dalam kriteria ini, silakan dicoret. Mana yang menurut teman-teman itu produktif, atau menghasilkan sebuah karya, atau bahkan bisa menghasilkan sebuah pemasukan. Jadi pilihan ya. Produktif atau karya, atau bisa menghasilkan pemasukan. Nah, kali ini saya yakin kawan-kawan tersisa minimal satu list. Saya ingin tanya coba, di kolom komentar silakan dijawab. Masing-masing masih tersisa berapa list kegiatan? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Boleh sebutkan angka? Oke, ada yang 2. Ada yang 1, ada yang 2. Bagus. Ada yang masing 4, luar biasa. Ada yang 1, 2, 3. Oke, rata-rata di bawah 5 ya. Ada yang 4, tadi 1 orang, 3, 2, 1. Nah, itulah potensinya, teman-teman. Itulah talent-nya kawan-kawan di situ. Jadi, yang dimaksud dengan potensi sebenarnya adalah sesuatu yang kita suka melakukan itu, lalu kita lupa waktu kalau kita ngerjain itu, dan itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, plus itu juga bisa menghasilkan produktivitas karya atau bahkan pemasukan. Yang masih bingung, mungkin ada yang masih 4 atau 3, boleh nanti Jafri ke saya, kita konsultasi lebih dalam. Intinya di sini saya jangan menjelaskan bahwa sejatinya itulah potensi teman-teman, silakan nanti bisa dimaksimalkan. Karena saya memperkuat lagi, ada satu pesan dari salah satu seorang tokoh internasional, sahabat semuanya. Beliau merupakan Jenderal Tiongkok yang sangat mahir di dunia perang saat itu. Dia adalah orang yang lahir 500 tahun, 500 sebelum Masai, ketika zaman perang di Cina. Dan beliau menghasilkan sebuah strategi-strategi yang luar biasa, termasuk bisa digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Beliau menuliskan buku The Art of War, dan satu pesan yang saya ingat sampai sekarang adalah, jika kita memperkuat di semua bagian, maka kita akan lemah juga di semua bagian. Kunci utamanya adalah ini, jangan menjadi ahli pada segala sesuatunya. Karena sejatinya tidak ada orang yang betul-betul ahli di segala bidang. Kita lihat coba, orang-orang yang terkenal di sekitar kita, pasti mereka identik dengan satu bidang. Kita ada yang mengenal sosok, misalkan seorang Bapak Jokowi, sebagai seorang yang punya potensi di bidang kepemimpinan. Kemudian kita mengenal sosok Atta Halilintar. Kita mengenal beliau dengan sosok yang fokus di bidang konten kreator. Kita mengenal sosok bernama Renata. Beliau sosok yang terkenal, kita mengenal beliau sebagai sosok yang fokus di bidang koki, dan sebagainya. Nasjua Sihab, kemudian ada Mario Teguh dulu, dan banyak orang-orang yang lainnya. Kita mengenal mereka sebagai seorang yang sosok pakar di bidang tertentu. Maka ketika kita pengen mengembangkan potensi kita, cukup saran dari saya, satu, fokuskan, maksimalkan. Bagaimana caranya? Nah, kali ini saya akan seringkan caranya. Teman-teman boleh belajar banyak hal dalam prosesnya. Boleh kok belajar bermacam-macam hal, boleh belajar desain, belajar video mungkin, belajar bagaimana fotografi yang baik, bagaimana belajar CEO, set engine optimization, atau bahkan kawan-kawan juga bisa belajar bagaimana menyanyi yang baik, bahkan menjadi seorang gamer, bagaimana memasak, bagaimana rating, bagaimana bisa make up, dan seterusnya, fashion, dan seterusnya. Teman-teman boleh belajar semuanya, tapi harus ada satu hal yang kawan-kawan fokus setiap hari belajar tentang itu. Contoh, ini contoh. Misalkan saya nih, saya juga belajar tentang hal-hal yang ada di atas, mulai dari desain sampai writing. Tapi saya dari hari ke hari memfokuskan untuk terus mengupgrade diri di bidang ini saja, yaitu public speaking. Begitu kurang lebih. Teman-teman tinggal memilih mana yang akan menjadi bagian yang didalami. Ini istilahnya T-shape skill. Kawan-kawan boleh di bagian atasnya ini belajar banyak hal, tapi yang biasa-biasa, dan perlu ada satu hal yang kawan-kawan didalami sampai betul-betul menjadi ahli di bidang itu. Salah satunya, yang teman-teman suka tadi di awal. Ketika teman-teman sudah menemukan 3, 2, 1, atau 4, silakan pilih dari 4, 3, 2, 1 itu untuk bisa didalami selanjutnya. Itulah yang nantinya akan bisa dimaksimalkan menjadi potensi yang luar biasa. Kemudian karena keterbatasan waktu, kalau boleh saya menyarankan, silakan kawan-kawan di luar kelas kita, boleh malam ini atau besok, atau mungkin minggu depan seluangnya, coba silakan disimpan keyword ini, buka YouTube saya, kemudian buka video yang berjudul Kenali Diri, Temukan Potensi. Di sana saya mengejarkan secara langsung, bahkan melalui tes lewat website, teman-teman nanti akan mengisi pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih mungkin 15 menit, teman-teman mengisi di sana, dan akan langsung keluar hasilnya. Saya adalah orang yang tipikalnya seperti ini. Ketika saya melakukan tes itu, saya adalah orang yang ternyata punya bakat motivator. Saya adalah orang yang punya bakat seorang yang bisa mempengaruhi. Nah, makanya saya memaksimalkan bakat itu. Nah, mungkin teman-teman punya bakat-bakat yang lain, yang bisa dimaksimalkan. Silakan nanti diikuti, penjelasannya sudah lengkap di sana. Kalau nanti masih bingung, kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya tidak bisa langsung menjelaskan di sini, karena waktunya kita terbatas, kawan-kawan ya. Jadi kalau mau yang lebih dalam, silakan buka di YouTube saya di sana. Nah, terakhir dari saya. Ketika teman-teman sudah menemukan potensinya, ada pertanyaan berikutnya. Loh Mas, kalau saya sudah ketemu potensi, saya sudah mendalami potensi saya, buat apa sih Mas? Tujuan akhir dari semua itu sebenarnya adalah untuk kita bisa membranding diri kita sendiri. Mengenalkan diri kita ke dunia. Mengenalkan diri kita, agar diri kita bisa bermanfaat untuk dunia di sekitar kita. Kita mau dikenal sebagai siapa oleh dunia. Kita mau dipandang oleh masyarakat sebagai sosok yang seperti apa. Contoh, saya ketika berpikir tentang fotografi, maka saya terpikirkan hanya satu nama, si A. Berarti si A sudah membranding dirinya menjadi sosok yang memang ingin bermanfaat di masyarakat sebagai seorang fotografer. Kemudian, ketika saya terpikirkan, saya butuh seorang MC, Master of Ceremony. Saya terpikirkan satu nama, berarti si B, si nama si B itu, berarti sosok yang memang sudah dikenal sebagai seorang MC, dan dia mendedikasikan dirinya untuk bisa dikenal masyarakat, dimanfaatkan masyarakat, sebagai seorang MC. Itu tujuan akhir kawan-kawan. Kawan-kawan mau dikenal masyarakat sebagai siapa? Jangan sebagai orang yang bisa di segala hal. Nanti masyarakat bingung. Jadi fokus di satu bidang, sehingga teman-teman, ketika ada orang yang membutuhkan hal tersebut yang tertikirkan adalah nama teman-teman. Bagaimana caranya Mas? Biar sampai ke personal branding kita, yang pertama tadi sudah kita lakukan, kenali diri kita. Apa potensi kita? Potensi kita biasanya berupa kelebihan kita. Potensi kita adalah hal-hal yang tadi kita suka, yang bermanfaat untuk orang lain, yang membuat kita lupa waktu, dan juga menghasilkan produktivitas atau bahkan pemasukan. Kenali itu. Jangan sampai salah. Kalau bisa, kenali cukup satu saja. Mungkin teman-teman tadi masih menemukan tiga atau bahkan empat. Cukup satu. Pilih satu. Kalau sudah dipilih satu, selanjutnya didalami. Misal, contoh. Ada teman-teman yang setelah dicoba dilakukan pengenalan, coba dilakukan praktek seperti tadi, tapi ternyata potensinya adalah menulis writing. Maka cara mendalami agar skill penulis kita bisa mahir, yang pertama bisa ikut seminar kepenulisan, pelatihan kepenulisan, bisa ikut sertifikasi seputar kepenulisan, bisa ikut lomba-lomba tentang kepenulisan, bisa ikut komunitas tentang kepenulisan, bisa ikut peserta-peserta yang acaranya berupa kepenulisan, baik secara online atau offline. Itu cara kita mendalami skill kita. Bahkan paling mudahnya, setiap hari buka YouTube yang temanya tentang belajar kepenulisan. Itu yang saya lakukan, kawan-kawan. Jadi setiap hari saya buka satu video YouTube yang relate dengan apa yang saya dalami. Sekarang karena saya mencoba mendalami bisnis lebih dalam, maka setiap harinya saya buka video tentang bisnis, plus juga public speaking. Teman-teman bisa melakukan pendalaman dengan seperti itu. Lalu bagaimana setelah belajar terus, didalami terus, bagikan. Jangan nunggu kalau sudah merasa mahir. Jangan nunggu merasa sudah sempurna, baru membagikan itu. Dan membagikan tidak harus langsung secara profesional. Tidak harus langsung, wah saya sudah belajar ini, saya harus dibayar. Tidak, kawan-kawan. Kawan-kawan kan bisa mulai membagikan dari lingkungan terkecil. Boleh membagikan ke saudara, keluarga, atau komunitas bisa juga ke sesama teman-teman Duda Inspirasi suatu hari nanti, teman-teman yang jadi pemateri dalam acara Duda Inspirasi itu bisa. Berbagi namanya. Semakin teman-teman sering membagikan apa yang kawan-kawan sudah dalami, semakin kawan-kawan juga akan lebih dikenal banyak orang tentang diri teman-teman atas bidang itu. Ketika teman-teman mendalangi tentang bidang kepenulisan, lalu kawan-kawan juga membagikan dari satu forum ke forum lainnya tentang bagaimana skill menulis, bagaimana cara menulis yang baik. Kemudian bahkan teman-teman bisa membuat sebuah karya, karyanya itu bisa disebarluaskan, entah dalam bentuk karya tulis ilmiah atau bahkan novel, dan seterusnya. Itu namanya membagikan. Mengenalkan karya kita. Sehingga teman-teman akan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Prinsipnya begini, jangan pernah menunggu sempurna untuk memulai membagikan. Tapi mulailah saja dari hari ini sembari kawan-kawan terus menyempurnakan. Prinsipnya antara mendalami dan berbagi itu bersaling keterkait. Sambil teman-teman terus mendalami, belajar, teman-teman sambil terus membagikan apa yang teman-teman sudah pelajari. Karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang hanya disimpan sendiri, itu dikategorikan belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah yang akan menjadi nilai yang positif untuk sahabat semuanya. Dan saya yakin ketika teman-teman melakukan proses ini, kenali, dalami, berbagi, pasti nemu banyak masalah. Ada kejenuhan, ada rasa minder, ada rasa grogi ketika mau berbagi, ada rasa penat, ada rasa apapun yang dirasakan. Nikmati prosesnya. Kata sahabat kita tadi, luaskan zona nyaman kita. Jadikan tantangan, ketakutan, minder, terus bicara di depan banyak orang, misalkan itu sebagai zona nyaman bagi kita. Kita pasti akan banyak terbentur, kawan-kawan semua. Terbentur dengan banyak masalah. Terbentur dengan masalah internal, terbentur dengan masalah eksternal, terbentur karena kita minder, terbentur karena kita bingung cara membuat karya, terbentur karena kita kok belum dapat pemasukan-pemasukan dan sebenarnya, tapi itulah proses kita. Karena dengan terbentur, terbentur dan terbentur itu, sahabat akan menjadi pribadi yang terbentuk. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang sudah menjadi sosok yang mampu memberikan dampak positif, bermanfaat. Nelayan yang tangguh, bukanlah nelayan yang berlayar di kapal yang berada di pelabuhan. Namun nelayan yang tangguh adalah nelayan yang mampu berlayar melewati badai dan berlanjut dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Sebagai closing statement dari saya, sahabat semuanya, satu pesan yang selalu saya jadikan sebagai motivasi, yang saya buat sendiri, mungkin ada sedikit kesalahan penulisan, ini karena agar lebih menyingkat, UMI, I am word. Ketika teman-teman, diri teman-teman ingin bermanfaat bagi dunia di sekitarnya, diri teman-teman ingin dikenal oleh dunia sebagai sosok yang mampu memberikan inspirasi, memberikan keberbaikan, memberikan kebermanfaat, maka kuncinya satu, yaitu UMI. Kawan-kawan harus mengenali siapa dirinya masing-masing. Ketika mengenali dirinya, tahu apa potensinya, kembangkan potensinya, sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Maka kawan-kawan akan bisa memaksimalkan kebermanfaatan untuk dunia di sekitar kita. Prinsip dari saya, yang lalu saya pegang, dari Rasulullah, karena saya Muslim, sebaik-baik manusia, bukanlah manusia yang paling banyak kartannya, bukan manusia yang paling banyak tanahnya, bukan manusia yang paling banyak followernya, bukan manusia yang paling banyak karyanya juga, tapi intinya adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan cara untuk bermanfaat, silakan, teman-teman punya jalannya masing-masing. Salam dari saya, sahabat semuanya, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada sesi diskusi, saya kembalikan ke Kawaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Anggai, materi yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi sekali. Untuk itu, di sini ada sesi tanya-jawab, sesi diskusi. Yang mana? Yang mau bertanya, silakan raise hand. Waduh, gercep sekali ya. Oke, dari Mas Angga, aku berikan kesempatan untuk memilih tiga orang penanya. Oke, silakan, Mas. Oke, yang pertama, yang paling awal, angkat tangan dulu nih. Oke, siapa nih? Tadi Kak Fahri, dari Bengkulu. Silakan, Kak Fahri. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam kenal, Kak Angga. Mungkin pertanyaan saya, saat ini, saya menemukan banyak sekali potensi yang ada di diri saya. Hal itu, berbanding terbalik dengan apa yang saya perjuangkan sekarang. karena, jujur, jurusan yang saya pilih sekarang, sangat berbanding terbalik dengan potensi yang ada di diri saya. Nah, menurut Kak Angga, apakah hal ini masih dapat memaksimalkan potensi saya, dan apakah dengan hal ini juga, saya tetap dapat memberikan kontribusi kepada sesama. Terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Mas Angga? Terserah, Maya, saya ngikut saja. Oke, langsung dijawab saja. Oke, langsung ya. Kak Fahri, luar biasa, boleh kita give applause dulu nih untuk Kak Fahri, sebagai penanyaan pertama yang berani, berani menyampaikan pendapat dan pertanyaan secara langsung. Karena ini merupakan hal keberanian yang butuh, butuh effort lebih untuk bisa speak up di forum-forum nasional semacam ini ya. Baiklah Kak Fahri, apa yang diceritakan oleh Kak Fahri itu sebenarnya pernah dialami oleh saya di suatu hari yang lalu, sudah lewat itu. Ketika S1-nya saya, itu di bidang yang meruskan saya nanti terjun di dunia mengajar di sekolah, kurang lebihnya ya, di dunia pendidikan. Namun, passion saya bukan ke sana. Saya bukan orang yang suka untuk bisa bekerja dari pagi sampai sore seperti itu. Berangkat pagi, pulang sore, itu saya passionnya ternyata bukan di sana. Potensi saya lebih ke bagaimana untuk bisa mengkonsep sesuatu, melahirkan gerakan baru. Pada awalnya ada tantangan dalam diri saya sendiri. Lalu, saya mencoba untuk mengambil sisi sudut pandang yang lain. Bahwa proses, setiap proses yang dilalui oleh setiap orang tidak ada yang sia-sia. Itu di garis bawah. Proses yang Kak Fahri lakukan sekarang, kuliah di jurusannya, pasti tidak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini kita merasa, kok kayaknya kuliah saya tidak bermanfaat banget buat saya dan potensi saya. Tapi tidak apa-apa, dimaksimalkan dulu saja, dijalani dulu, sambil terus belajar hal yang menurut Kak Fahri itu memang perlu. Makanya sekarang yang namanya program pendidikan Indonesia ada yang disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah konsep di mana kita sebagai mahasiswa itu diperbolehkan. Belajar di luar fokus jurusan yang sekarang sedang kita ampuh di kuliah. Itu konsep Merdeka Belajar. Itu bisa dipraktekan secara personal oleh teman-teman. Tanpa harus mengikut program itu lewat Kementerian Pendidikan. Itu silakan diterapkan. Intinya, jalani saja prosesnya sekarang ketika ada konflik dan internal dalam dada, dalam hati, jadikan itu sebagai challenge. Jadikan itu sebagai ujian. Karena kalau kita mengucap ujian, maka kita akan berusaha untuk bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Setiap orang yang selesai menyelesaikan ujian, pasti akan naik level. Kayak kita pas dulu SD. Selesai ujian, naik kelas. Selesai ujian, naik kelas. Jadi, anggap itu sebagai ujian. Dan insya Allah ketika Kaveri sudah berhasil sampai ke titik yang Kaveri 7 tempuh, maka Kaveri menjadi pribadi Kaveri versi 2 yang lebih baik dari sebelumnya. Itu semoga bisa bermanfaat sebagai gambaran awal ya. Kalau butuh sharing lebih lanjut, boleh diskusi lewat WhatsApp saya nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke kamar ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ka Fahri, gimana? Terima kasih banyak, Ka Angga dan Ka Main. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya untuk ke penanyaan kedua. Kalau penanyaan kedua ini, aku boleh milih ya. Kak Raden Mitfah dari Gorontalo. Halo, Kak. Sebelumnya suara aku terdengar. Aman, Kak. Oke, selamat malam, Kak Angga. Selamat malam. Perkenalkan aku Raden dari perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebelumnya terima kasih banyak atas kelempatannya bisa bertanya dengan Kak Angga. Aku mau nanya sih mengenai kayak, kan kita kan kayak sudah menggali hipotensi diri kita, kayak kita sudah melakukan A, B, C, D, E, gitu kan. Kita sudah melakukan itu semua. Tapi itu kadang tuh ada ada hambatannya yang seperti Kak Angga bilang itu sendiri. Kayak misalnya support dari mungkin kelingkungan, orang tua, dan lain-lain. Nah, itu kan agak suka terhambat. Misalnya lagi itu adalah misalnya aku kan suka backing itu ya kan. Nah, aku tuh kayak kadang mungkin kurang di support misalnya dari bahan-bahannya atau mungkin dari kayak alat-alatnya yang mungkin masih ada yang sederhana, masih ada yang kayak biasa aja gitu-gitu. Nah, kan untuk menjadi mengembangkan potensi diri kita itu kan kita harus mempunyai kayak support yang lebih gitu. Nah, itu gimana dari tanggapan kakak mengenai caranya biar mengembangkan potensi yang ada di diri aku sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Kak Raden. Langsung saya tanggapi ya, Kak May ya. Luar biasa. Give applause juga nih untuk Kak Raden yang sudah ikut berdiskusi pada sesi kedua dari Korontalo. Sama sebenarnya ya. Ini yang menarik. Saya sangat suka ketika pertanyaan teman-teman itu adalah pengalaman yang pernah saya alami. Saya pernah mengalami apa yang Kak Raden merasakan. Saya merasa bahkan orang tua saya sendiri ya. Ketika dulu saya mencoba untuk fokus di satu bidang yang saya suka, ternyata tidak men-support. Orang tua saya inginnya saya ngajar di sekolah. Sana, kamu ngajar di sana. Sudah ada lowongan diminta ke sana. Tapi saya nggak suka di sana. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya terus melakukan fokus pada diri saya. Saya tidak menunggu support, tapi saya menghasilkan sebuah karya. Sehingga singkat cerita, pada tahun 2018, kala itu, saya mengikuti sebuah program di bidang kepemudaan juga. Mungkin teman-teman familiar namanya Pemuda Pelopor. Kalau masih penasaran boleh dibuka di website di Google ya. Pemuda Pelopor Kemenpora. Saya ikut program itu di tahun 2018 dan saya menjadi juara pertama di kabupaten saya. Kemudian saya lolos ke provinsi mewakili kabupaten saya dan di provinsi saya masuk ke juara ketiga atau tiga besar. Itu saya tidak menyangka. Saya ketemu dengan Pak Ganjar, Pranowo, Gubernur Jawa Tengah karena saya dari Jawa Tengah. diberikan apresiasi, diberikan hadiah. Bahkan yang tidak saya sangka saya kasdik dapat uang tunai yang itu senilai dengan satu motor baru kurang lebihnya seperti itu. Saya tidak nyangka bisa sampai seperti itu. Akhirnya saya pulang dan saya cerita ke orang tua sejak saat itu orang tua tidak pernah komplain. Bahkan mendukung. Walaupun dukungannya bukan dalam bentuk fisik. Dukungannya dalam bentuk doa, dukungannya dalam bentuk hal-hal yang memang bisa disupport oleh orang tua saya. Jadi intinya kita jangan pernah menunggu support dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kita buktikan dulu dengan karya kita. Kak Raden punya fokus kesukaan di backing atau bakery. Maka coba buatlah sebuah karya di sana. Dan dari situ pasti akan banyak muncul support. Bahkan kalau Kak Raden mau cari tahu banyak kok proposal-proposal yang bisa didapatkan untuk dibantu untuk program bisnis di bidang ini dari pemerintah. Mulai dari Kementerian Pariwisata atau dari Kementerian Ekonomi. Itu silakan dicari tahu dengan relasi yang sekarang sudah ada. Insya Allah nanti bisa lebih mudah mencari link-nya. Ketika punya konsep buat konsepnya ajukan proposal-nya lolos dapat dana tidak hanya cuma 1-2 juta tapi bisa puluhan sampai ratusan juta. Yang penting ya itu tunjukkan karya Kak Raden Insya Allah nanti yang namanya rezeki akan datang sendiri. Itu semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih saya kembalikan ke Kak Maya. Halo Kak Maya. Suara saya masuk? Masuk Kak. Oh iya. Masuk Mas. Oke. Ada lagi? Oke. Sama-sama. Ada lagi Kak Maya? Ada lagi? Oke. Halo Mas Angga. Halo, halo. Oke. Ini kita next ya ke pertanyaan berikut ya. Maaf ya jaringan aku agak lola. Oh iya. Oke, oke. Silahkan. Oke. Untuk penyanyi aku aku ayo dong kasih reaction yang semenarik mungkin biar aku milih untuk yang bertanya ke Mas Angga. Captionnya semenarik mungkin. Oke. aku milih M.M.Puji. Kak Puji. Halo Kak Puji. Halo. Saat malam. Sebenarnya apakah suara Puji terdengar? Oke. Terdengar Kak. Alhamdulillah mulai ditanya. Oke. Langsung aja ya Kak. Jadi sebelumnya Puji ucapin terima kasih banyak kepada Kak Maya udah mempersialkan Puji untuk bisa bertanya kepada Kak Angga. Soalnya dari kemarin dari coaching-coaching kemarin belum pernah berkesempatan nanya gitu ke narasumber gitu Kak. Jadi terima kasih banyak. Nah jadi gini Kak. Puji ucapin bertanya ini kan terkait potensi ya. Ketika kita sudah mengenali potensi diri gitu Kak. Terkadang kita juga terbesit keraguan yang ada di dalam diri kita gitu Kak. Nah bagaimana cara kita agar bisa memotivasi diri kita di atas keraguan kita sendiri gitu Kak. Padahal kita juga udah tahu gitu Kak potensi kita itu apa. Terkadang kita suka ragu aja gitu Kak. Jadi kayak kita bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa maju tapi kita juga kadang ragu sama diri kita gitu loh Kak. Kayak cukup. Mungkin dari Puji terima kasih banyak. Oke sama-sama Kak Puji dari mana nih? Aku dari Banteng Kak. Kamu kenal ya Kak? Oke terima kasih Kak Puji yang sudah ikut diskusi ya. Boleh upload juga nih untuk Kak Puji. Nah dari yang tadi di sharingkan tentang ketidakpercayaan ya. Kadang-kadang di tengah perjalanan kita berproses kita sudah mencoba untuk mendalami kita juga mencoba untuk bisa berbagi ya. Setelah kita mengenali potensi kita, kita ternyata merasa kurang pede. Kita kadang drop di suatu titik. Maka yang pertama perlu diketahui bahwa ketika teman-teman coba untuk mendalami dan berbagi, satu prinsip yang harus digarisbawahi adalah jangan pernah niatkan apa yang teman-teman lakukan untuk dinilai oleh orang lain. Jangan pernah niatkan apa yang teman-teman lakukan, sekali lagi, dinilai oleh orang lain. Jangan pernah niatkan itu. Niatkan saja untuk kontribusi. Mau orang ngomong A, B, C, sudah itu jadikan sebagai masukan. Karena kalau kita ngikut apa yang disarankan oleh banyak orang, apalagi yang berusaha untuk sepertinya merenjatuhkan kepercayaan diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang justru goyah. Kita akan berganti-ganti. Kita akan tidak jelas dengan diri kita. Maka itu prinsipnya. Ketika kawan-kawan sudah tidak mempedulikan apa perkataan orang lain dan fokus kepada kebermanfaatan pada diri, insya Allah maka itu akan bisa dicegah. Itu akan bisa di-pressure ya. Jadi hal yang lebih bisa ditangani, lebih bisa dicegah. Ketika itu muncul, maka tidak akan terasa terlalu berat. Kemudian poin yang kedua, coba kapuji buat yang namanya goals. Ketika kapuji sudah menemukan potensinya, sudah menemukan yang dirasa ini bakat saya nih. Buat tujuan. Contoh nih, misal. Saya adalah orang yang suka menulis. Saya ingin menjadi seorang penulis, goal saya. Nah, pertanyaannya apakah hanya cukup menjadi seorang penulis? Itu tidak cukup. Harus detail. Saya ingin menjadi seorang penulis, misalkan ya, penulis yang bisa menulis lima buku pada tahun 2026, misalkan. Nah, itu jelas. Itu lebih spesifik. Dengan adanya target yang detail, maka ketika kita mulai loyo, ketika kita mulai tidak percaya diri, lihat lagi target kita. Itu akan meningkatkan motivasi kita. Wah, saya ada target yang harus duju, maka saya harus bangkit lagi. Tapi ketika tidak ada target, atau targetnya tidak jelas, tidak jelas contohnya saya harus bisa menjadi seorang penulis. Itu kan tidak jelas nih. Kriteria saya bisa jadi seorang penulis itu apa? Gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan sudah jelas, oh saya tahun 2026 harus bisa menulis minimal lima buku. Nah, sebenarnya ada materi lain seputar bagaimana kita mencapai target. Kalau teman butuh, nanti bisa saya seringkan personal ya. Yang intinya adalah, kalau membuat target itu harus dengan prinsip smart. specific, miserable, kemudian achievable, realistic, and time. Jadi harus detail, harus ada indikator angkanya, lima buku, tahunnya harus ada, waktunya sehingga teman-teman ketika membuat target atau tujuan itu tidak ngambang. Tapi benar-benar jelas. Semakin jelas targetnya, akan semakin mudah memotivasi diri kita. Sehingga kita akan terhindar dari yang namanya dismotivasi, tidak percaya diri. Begitu. Dan satu tips lagi. kelilingi diri Kak Puji dan teman-teman dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Maka tadi saya sarankan, ketika mendalami, ikutlah komunitas. Kak Puji misalnya sukanya menulis, maka gabunglah dengan komunitas kepenulisan. Ketika mulai tidak percaya diri, minta saran kepada teman-teman yang punya satu frekuensi. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita kembali. Kita akan merasa senang, kita akan merasa punya banyak sahabat, bahkan punya keluarga. Itu mungkin sedikit sharing dari saya untuk Kak Puji. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Maya. Oke, Kak Puji gimana? Terima kasih banyak, Kak Angga. Jawabannya sangat mengenal banget buat Puji. Oke, terima kasih ya. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih banyak antusiasnya. Lalu teman-teman yang belum sempat untuk bertanya, boleh langsung aja ke Kak Angga nantinya. Udah ada kan nomornya udah tadi udah di-share sama Mas Angga. Nanti boleh kontak-kontakan sama Mas Angga. Oke, dan untuk itu sebelum penutup, aku meminta dong kata motivasi dari Mas Angga untuk teman-teman Duta dan sembilan. Oke, terima kasih Kak Maya. Mungkin mengulas tadi yang sempat saya sampaikan ya di pertengahan sesi. Satu poin penting untuk kawan-kawan ya, bahwa jangan pernah menunggu sempurna untuk kita mulai berbagi kebaikan. Namun mulailah saja berbagi kebaikan apa yang teman-teman bisa sembari kawan-kawan terus menyempurnakan dirinya. Itu sekian dari saya. Selamat berproses dan semangat menebar inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik. Salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga. Oke, karena udah berpepasan juga dengan waktu, kita terbatas oleh waktu juga. Untuk itu dari Duta Inspirasi Indonesia, teman-teman Duta B9 ada kenangan-kenangan buat Mas Angga. Untuk itu operator aku persilahkan. Oke, ini nggak semewah itu ya Mas Angga. Yang bisa kami beri cuma sebuah sertifikat saja. Terima kasih. Sangat berharga sekali nih teman-teman. Sama-sama Mas. Boleh dokumentasi dulu nggak? Oke. yang mau dokumentasi sama Mas Angga di Resendong. Oke, izin ambil alih ya Kak Maya. Oke, silahkan Kak. Kak Angga sudah siap, Kak? Oke, siap. Iya, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Iya, boleh sekali lagi, Kak? Satu, dua, tiga. Iya, selanjutnya boleh Kak Maya. Oke. siap-siap. Iya, kliter ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Kak. Satu, dua, tiga. Iya, selanjutnya saya silahkan kembali Kak Maya. Terima kasih, Kak Ipid. Oke, dan berakhirlah acara kita untuk coaching pada saat ini. Untuk itu, jika kepada Mas Angga, terutama kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan partisipasinya di sebagai pemateri di Duta Inspirasi Indonesia BAT 9. Terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk itu, jika memiliki kesibukan yang lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Ijin pamit. Semangat berproses semuanya. Sampai di sini. Terima kasih, Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.